Setelah mati suri selama lockdown, warung kopi Siji kini siap bangkit lagi. Inilah Mirna Surya Putro dan Melvin Siagian, pemilik warung kopi Siji yang menyambut kami dengan begitu ramah sebelum lockdown. Setelah lockdown diperlakukan di New Zealand, Siji Kopi tampak begitu sepi. Tapi bagaimana sikap pemerintahan New Zealand? Apakah tidak ada bantuan sama sekali? Ada, jadi kita apply yang buat wage subsidy. Jadi kita beruntung bisa mendapatkan itu, jadi kita masih bisa terus bayar diri kita dan employee kita. Jadi kita masih berjalan di bagian situ. Jadi employee kita tidak rugi. Di cover kira-kira berapa persen itu? Harus ada kita bayar sendiri atau semuanya di cover sama pemerintah? Itu sekitar 80 persen. Setelah level lockdown diturunkan dari level 4, apakah Mirna dan Melvin akan berganti haluan atau terus bertahan? Kalau buat saya ya, usaha bisnis ini akan saya usahakan untuk bertahan. Kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita bisa maju forward. Apakah kita melalui saran-saran yang dikasih oleh government sekarang seperti kayak take out atau delivery. Apakah kita melalui cara drive-thru, bagaimana kita pakai intercom, jadi customer bisa datang lewat pesan ordernya di situ. Apakah melewati WhatsApp juga, guru. Jadi customer bisa masukin dia punya order. Internet banking dan juga siapkan untuk kita bisa, jadi mereka bisa datang untuk pickup produknya juga. Ya susahnya kalau di New Zealand juga soalnya bisnis saya kan, kita kan it's a fixed place gitu dia. Jadi kita ada rental yang kita juga, jadi kita mesti, kita ada, kita juga mesti mencoba terus untuk di situ. Nah susahnya di situ kita, kita nggak bisa langsung membatalkan rentnya saja secara langsung soalnya ada legal aspect yang lain juga yang mesti kita pikirkan juga dari situ. Kita doakan, Mirna dan Melvin akan bangkit kembali. Membawa warung kopi Siji menjadi warung kopi kebanggaan masyarakat Indonesia di Wellington, New Zealand. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe.